Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum karena dengan melakukan subscribe Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Muhammad Izdian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan potensi pendapatan kita nah teman-teman sekalian, seperti saya sudah bahas sebelumnya bahwa biasanya dalam suatu bidang tertentu, income itu dikuasai oleh 20% top 20% jadi orang-orang yang menguasai papan atas, itu menguasai 80% uang nah lalu bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam 20% itu, bagaimana caranya nah ini adalah beberapa tips yang menarik, ini sudah dipraktekan oleh beberapa orang yaitu dengan yang disebut dengan can I can I kepanjangan dari itu hurufnya adalah C-A-N-I continuous and never ending improvement jadi secara continue terus menerus melakukan perbaikan nah kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah konsep, bagaimana caranya untuk menjadi top 20% yaitu dengan yang disebut dengan winning edge konsep yang ini kalau saya terjemahkan ya, alibahasakan kebahasa Indonesia ini saya menyebutnya sebagai sundulan kemenangan jadi edge itu kayak pinggiran gitu ya jadi contohnya misalkan ada sebuah balap pacu kuda nah balapan kuda nah kuda yang juara satu ya itu sebenarnya dia lebih cepat hanya sekitar mungkin sepersekian detik gitu ya gak sampai 1 detik atau mungkin 1-2 detik lah bedanya atau mungkin hanya beda ujung hidungnya aja gitu nah itulah yang kita sebut sebagai sundulan kemenangan sedangkan efeknya ya antara yang juara satu dengan juara dua itu efeknya luar biasa besar dalam segi pemasukan nah lalu gimana cara kita untuk mengembangkan sundulan kemenangan tersebut ya supaya kita itu menjadi lebih baik paling tidak beberapa persen lah 1-2 persen jadi yang menariknya adalah kita sebenarnya bisa melakukan perubahan dan juga perkembangan skill kita secara drastis jika kita melakukan usaha tersebut secara kontinu setiap hari seandainya setiap hari kita memperbaiki skill kita kemampuan kita 1% saja nah maka ketika dikalikan setahun ya mungkin kita ada liburan-liburan setahun mungkin kita hanya bekerja 200 hari atau kita berlatih 200 hari maka berarti total skill kita meningkat 200% nah jadi salah satu tipsnya untuk mengembangkan yang disebut dengan sundulan kemenangan dan untuk meningkatkan potensi pendapatan kita adalah dengan terus menerus belajar berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita oke lalu bagaimana langkah sederhananya nah jadi sebenarnya simple saja ya seperti kita berlatih setiap hari kita berjalan kita berlatih berjalan kita berlatih bernafas kita berlatih membaca kita berlatih menulis ya jadi semuanya itu sebaiknya kita lakukan setiap hari ya bagaimana caranya jadi sebaiknya kita meningkatkan pengetahuan kita melalui pertama kita bisa membaca buku ya bisa juga dengan mendengarkan audio program program-program audio seperti yang Anda sedang dengarkan ini dan bisa juga Anda mengikuti seminar-seminar ya jadi ada beberapa cara pokoknya kita berkomitmen untuk mengembangkan skill kita melalui proses-proses belajar secara kontinu nah jika ini kita lakukan secara terus menurus ya maka sedikit demi sedikit potensi pendapatan kita akan meningkat nah ini ada sebuah kisah nyata ini dari Brian Tracy juga ya salah satu anggota seminar dia itu dia melakukan salah satu tips dari Brian Tracy yaitu menyediakan waktu paling tidak setengah jam saja bahkan bahkan kalaupun kita tidak bisa 15 menit saja kita sediakan waktu untuk membaca buku yang kita butuhkan dalam bidang kita yang sesuai dengan bidang keahlian kita 15 menit saja nah itu saja ya jika dilakukan secara terus menerus maka akan meningkatkan potensi pendapatan kita menjadi semakin semakin besar lagi jadi orang-orang yang berada pada top 20% adalah mereka yang benar-benar menguasai bidangnya dengan sangat baik kita bisa mengembangkan itu dengan membaca jadi teruslah belajar teruslah tumbuh perbaiki diri Anda setiap harinya minimal 1% setiap hari jika Anda terus melakukan itu selama mungkin sebulan dua bulan satu tahun dua tahun lima tahun atau bahkan 30 tahun maka kita akan merasakan perkembangan yang luar biasa oke teman-teman sekalian itu adalah salah satu materi kita hari ini semoga bermanfaat jangan lupa terus belajar dan kali ini kita di masa sekarang ini sudah punya banyak sekali sarana-saran untuk belajar apalagi di zaman sekarang kita punya akses untuk materi-materi pembelajaran yang hampir tidak ada batasnya di internet kita punya smartphone sekarang sudah banyak laptop buku-buku di mana-mana baik yang berbayar maupun yang gratis kita semua bisa gunakan itu semua untuk terus menggali potensi kita mengembangkan potensi sesuai dengan bidang-bidang keahlian kita dengan begitu kita lakukan terus menerus maka insyaallah subhanahu wa ta'ala potensi pendapatan kita akan meningkat oke itu saja dulu terima kasih banyak atas partisipasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati